Rekonstruksi atau reka ulang adegan tawuran antara dua kelompok ormas di Kota Bitung diawali dengan berbagai adegan dari masing-masing pelaku tawuran, di mana para pelaku memerankan adegan sesuai dengan kejadian yang terjadi pada 25 November lalu. Mulai dari pemicu perselusian hingga adegan pengerusakan dan penganyayan, serta adegan pembunuhan salah seorang korban meninggal dunia. Menurut Direktur Reskrim Umum Polda Sulut, Kompospol Gani Fernando Siahaan, ada 16 adegan yang diperankan para tersangka dalam rekonstruksi kali ini. Dan semua adegan ini nantinya guna meyakinkan hakim dalam memutuskan hukum bagi para tersangka. Rekonstruksi ini kita buat untuk mengetahui persis kejadian yang sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Baik pengerusakan di TKP pertama dengan TKP kedua, yaitu penganyayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Supaya nanti hakim yakin bahwa kejadian sebenarnya itu terjadinya seperti inilah adanya. Rekonstruksi ini juga disaksikan keluarga almarhum Elvis Wagey, yang merupakan korban meninggal dunia. Ribuan aparat kepolisian Polres Bitung dan Polda Sulut diturunkan untuk mengamankan pelaksanaan rekonstruksi.